Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel youtube idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Usaha sampingan ibu rumah tangga dengan modal kecil Nah buat ibu rumah tangga jangan berkecil hati ya Kalau misalkan di rumah cuma diem aja gitu Atau di rumah cuma mengerjakan pekerjaan rumah tangga aja Nah disini supaya ibu rumah tangga bisa lebih kreatif lagi untuk menghasilkan Pundi-pundi uang bisa juga mengerjakan usaha sampingan Nah diantaranya banyak banget usaha sampingan yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga Nah buat ibu-ibu semua atau buat temen-temen semua yang pengen tau usaha apa aja sih Sebenernya yang bisa dilakukan sampingan oleh ibu rumah tangga Nah buat temen-temen semua simak videonya ya Nah buat temen-temen semua yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga ya Yang pertama untuk ibu rumah tangga bisa membuka jasa catering Nah untuk membuka jasa catering kita jangan jauh-jauh mikirnya pengen membuka jasa catering itu harus nyawa tempat Atau misalkan harus dengan modal gede itu gak sama sekali Kalau misalkan kita berniat berbisnis di bidang kuliner kita bisa memulainya dengan membuka jasa catering Dan ini juga mulai dari makanan berat atau kebutuhan prasmanan kemudian paket nasi box Atau misalkan pesanan kue kering, kue basah, kebutuhan arisan yang misalnya membutuhkan makanan Kemudian bisa juga jasa catering makanan khas suatu tempat seperti nasi kebuli dan lain-lain Nah ini bisa banget dilakukan oleh ibu rumah tangga Kemudian apalagi kalau misalkan ibu-ibunya itu memiliki hobi memasak Nah jasa catering ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis di bidang kuliner Jadi itu kita gak usah rumit berpikir sampai ke tahap membuka sebuah restoran Walaupun misalkan sangat mungkin bisnis di bidang ini sih diarahkan ke arah sana ya Kalau misalkan udah berkembang pesat Cuman kan namanya ibu rumah tangga dengan bisnis modal kecil Nah membuka jasa catering bisa menjadi salah satu alternatif untuk bunda-bunda semua Atau ibu-ibu semua yang pengen buka usaha Kemudian yang kedua membuat berbagai kerajinan tangan Buat ibu-ibu yang memiliki kemampuan untuk mengolah barang-barang menjadi kerajinan tangan Berkualitas dan bernilai tinggi Bisa banget ini dijadikan peluang besar Untuk menjadikan kemampuan ini menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan besar Secara cuma dari barang-barang Misalkan barang-barang bekas atau misalkan barang-barang yang tidak terpakai Dan dibuat menjadi kerajinan tangan Nah kerajinan tangan yang banyak mendapat permintaan dari pasar Misalnya ini bisa berupa souvenir wisuda Kemudian penghantar seserahan pernikahan Bahkan pembuatan hampers untuk parsel di hari-hari spesial Nah modal utama dalam usaha sampingan ibu rumah tangga ini Cuma kreativitas aja Dan selain itu juga bisa berkembang Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan klien Jadi semakin banyak permintaan klien Pasti kreativitas kita juga semakin berkembang Kemudian yang ketiga Itu bisa menjadi penulis lepas Ini dia usaha sampingan ibu rumah tangga yang pertama Di jaman seberat digital Penulis mempunyai peran yang sangat penting banget Tidak perlu heran gitu Kita lihat aja ya Banyak banget website Kemudian aplikasi Bahkan hingga konten media sosial Yang bisa kita buka Semuanya pasti membutuhkan konten tulisan Nah apalagi nih Buat ibu-ibu yang gaul gitu ya Istilahnya tuh yang bisa menulis Kemudian yang bener-bener Apa namanya Suka Apa Suka dengan tulisan Atau misalkan Suka dengan blog Yang kayak gitu tuh bisa banget gitu ya Dijadiin Usaha sampingan untuk ibu rumah tangga Yang selanjutnya adalah Menjadi dropshipper Nah dengan adanya e-commerce Tentu memudahkan siapa saja Untuk memulai bisnis dari rumah Bahkan dengan berbekal cuman smartphone doang Cuman HP doang gitu Kita bisa mulai bisnis Nah ini juga bisa dilakukan Dengan menjadi dropshipper Atau penyalur barang Dari distributor ke tangan konsumen Caranya itu gimana sih Nah caranya tuh sederhana banget Kita bisa lihat nih Tren barang apa aja sih Misalkan yang sedang digandrungi oleh banyak orang Terus kita bisa tawarin deh Barang-barang tersebut Kepada orang-orang di sekitar kita Misalnya kita cuman Di WA nih Posting-posting Atau misalkan di Facebook Kita posting-posting Nah penyaluran barangnya Itu kita bisa ambil Dari distributor Ketangan konsumen Nah konsumen itu adalah customer kita Sebenarnya sih mudah banget ya Kalau misalkan kita bener-bener bisa kreatif Nawarin barang ke orang Bisa juga Nah dropshipper ini Menjadi usaha sampingan Ibu rumah tangga Dan selanjutnya adalah Membuka usaha bimbingan belajar Di rumah Atau bimbel Orang yang punya ilmu Yang sudah dipegang Dari bangku sekolah Maupun perguruan tinggi Ini menjadi salah satu usaha sampingan Ibu rumah tangga Yang terbilang mudah Dan membutuhkan modal Tidak banyak gitu Apalagi kalau misalkan nih Kebutuhan guru les Yang di sekitarnya itu Semakin hari Kian meningkat Karena banyaknya anak-anak Yang membutuhkan bimbingan belajar Di beberapa mata pelajaran Apalagi kalau misalkan Di bidang matematika Bahasa Inggris Itu kan Apa namanya Penting banget gitu ya Untuk masa mendatang Pasti Ibu-ibu di daerah sana Atau misalkan ibu-ibu di daerah sekitar Apa namanya Butuh banget Istilahnya tuh butuh banget Kayak pembimbing anaknya Untuk belajar gitu Jadi Usaha bimbel ini Bisa juga dijadikan Sebagai sampingan Untuk usaha Ibu rumah tangga Dan yang terakhir adalah Menawarkan bumbu siap pakai Nah maksudnya disini Adalah bumbu yang udah Instan gitu Dan siap dipakai Karena Saat ini Semua tuh dituntut Disajikan secara cepat gitu Bahkan urusan makanan sekalipun Sayangnya Kalau misalkan banyak Makanan-makanan Instan yang mengandung Jad pengawet Itu kan gak bagus juga Nah ini Bisa dijadikan Peluang Untuk Melakukan Food preparation Menyiapkan makanan Selama satu minggu ke depan Sekaligus Mempersingkat Waktu untuk memasak Jadi Ini bisa dijadikan Alternatif Supaya bisa Membantu ibu lainnya Untuk membuat Momen memasak Menjadi semakin praktis Dengan menawarkan Bumbu siap pakai Jadi kan Kalau misalkan Bumbu yang kita buat Itu gak terlalu Banyak bahan pengawet gitu Karena kan kita Hanya bikin Dalam Waktu satu minggu Jadi gak yang Berbulan-bulan Jadi ini juga bisa Menjadi alternatif Sebagai Usaha sampingan Ibu rumah tangga Oke semuanya Itu video dari aku hari ini Semoga Usaha sampingan Yang aku share Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua Dan buat ibu-ibu Juga selamat mencoba Semoga Bisa terlaksana Dan bisa berjalan Dengan lancar Buat teman-teman semua Makasih ya Yang udah nonton Dan see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax